Pemirsa sepasang calon pengantin ditemukan tewas di dasar aliran air terjun desa Tannesaran Bidin, Benar Meriah, Aceh saat melakukan foto pre-wedding. Calon pengantin meriah terpeleset dan terjatuh ke jurang sedalam 50 meter. Pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan 5 April 2016 akhirnya harus mengalami nasib yang tragis. Keduanya ditemukan tewas di dasar aliran air terjun Tannesaran Bidin, Kejamatan Bandar, Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Kejadian berawal saat Ari Irwandi dan Irma Yanti yang akan menjalani sesi pemotretan pre-wedding. Sesampai di lokasi, mereka menuju bebatuan untuk menjadi objek pemotretan. Naas karena pijakan yang licin, Ari pun terpleset dan terjatuh ke dalam jurang dengan kedalaman mencapai 50 meter. Kedua di korban yang menemani korban pun berusaha mencari pertolongan. Saat kembali ke lokasi, Irma Yanti pun justru menghilang dari lokasi. Tim Sar Kabupaten Benar Meriah dibantu unsur TNI, Polri, dan masyarakat melakukan pencarian. Irma Yanti ditemukan tidak bernyawa di derasnya arus aliran air terjun Tannesaran Bidin yang terhimpit di antara bebatuan sungai. Sementara keesokan harinya Ari ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa di dasar sungai tersebut. Jadi ketika kedua korban ini melakukan putup para wedding, ini kemudian si calon laki-laki, ini beliau yang pertama sekali jatuh ke air terjun ini. Calon istrinya yang bernama Irma Yanti, karena melihat calonnya itu sudah jatuh, kemudian beliau juga berusaha untuk menolong. Yus Radi, MNC Media, Kebupaten Benar Meriah, Aceh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.